Intro Halo hai be, ketemu lagi dengan si Efah Mimau Di acara peninspektakuler di Indonesia Apalagi kalau bukan, Ani-Ani on the run Ya, dan hari ini aku bakal wawancara salah satu Mr. Indonesia yang sangat viral dan fenomenal ya Jadi kalau gak ada dia, ibaratnya kita gak pernah tau kalau misalnya itu ada kompetisi yang namanya Mr. Indonesia Dia adalah sahabat aku sendiri, nanti aku bakal tanya-tanya tentang dunia passion Tentang dunia putri-putrian, putra-putraan, miss-misan, Mr. Misteran, ya kan Kita bakalan tau tentang itu semua Jadi langsung aja ikutin Ani-Ani on the run Assalamualaikum Assalamualaikum Iya, iya jam... Janjinya jam berapa? Iya, janjinya jam 3 Ya, sekarang udah jam berapa itu? Iya, maaf Lo tau ya, time is mine Ya, yoo, dikarenya beneran Baik Gandhi Ya Allah, jadi hari ini, base, kita tuh pengen ngonten bareng Gandhi tuh pengen aku ajarin koreografernya Agnez Mo, gitu kan Koreografinya Agnez Mo Tapi sebelum itu wancara dulu kali Gandhi Iya, oke deh, nanti gue keringetan, lebih baik gue wancara buat lu dulu Ya bener Eh disini, eh ada Wilda, eh Wilda sini, ini juga yang salah satu wanita yang membanggakan Indonesia Kalau gue gak membanggakan Jadi? Mempermalukan Gak dong, membanggakan juga Jadi ini perkenalkan, Wilda perkenalin dong Halo semuanya, ini aku Wilda Situngkir Aku Putri Indonesia Pariwisata 2008 Jantur Tantar Agni Supranasional Tarzan Enek Wow, luar biasa Eh, coba dong aku pengen tau kalau kenalan kayak pageant-pageant mis-misan gitu Putri-putrian kayak gimana sih? Ya biasanya paling kita salam dulu ya Karena kita kan orang Indonesia biasanya ada salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom semuanya, selamat sore Kalau saya kayak gitu Ya Dulu waktu mewakili kalbar, saya tuh Grissings dari Kalbar itu kayak Adil Kak Talino bacuramin Kak Sarugaba Sengat Kak Jubata Itu khusus Kalimantan Barat Oh gitu Oke finalis-finalis Afi ya Ya maksudnya dari daerah mana pakai bahasa mana? Ketik Wilda Spasi Afi Iya, ya Allah kayak mawar jadinya Nah kalau gue, kalau gue introduce gue Gimana? Oh halo Saya Gani Perando, saya top 39 Dari 39 peserta Mr. Supranasional Masa gitu sih Gam Masa dari 39 top 39 Bener-bener Serius Gak tau gue top berapa Pokoknya gue gak masuk aja Tapi gak apa-apa yang penting Gue Mr. Supranasional kedua yang pernah Merasakan kompetisi international grand slam buat male pageant Gak ada Mr. Mister lainnya kecili gue Oh bukan lagi ya kan Jadi Gandhi ini kan memang lagi diperbincangkan banget sekarang ya kan Lagi ngangkat yang namanya salah satu artis sensasional gitu kan Yang biasanya ada di infotainment sekarang mau diangkat jadi pageant Iya Kita bakal ngomongin itu semua Tetep diani-diani on derang Kita duduk dulu yuk Halo Gani Wilda, apa kabar? Baik, baik, baik Baik, baik Baik, baik Baik, baik Baik, baik Baik, baik Ketauan lah ya kalau dia jualan Oh Oh Bukan jualan baju ya Jualan Jualan di versi Andi versi cowok Oh Terus nih apa Oke Gue ketauan beberapa kali udah di tegur-tegur Tetep bebal 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 Terus Ya udah akhirnya Karena gue udah gue pencet dia dari bulan lalu Maksudnya ada juga salah satu permasalahan Cuma gak pernah bisa gue sebut Intinya dia nyetil-nyetil ke ranah pribadi gue Oke Nah, dan gue udah gue pencet dari bulan lalu Dan dia gak akan dikirim ke internasional Tapi baru-baru panuannya nih minggu ini Oke Saat gue lagi viral-viralnya sama Melody Oke Jadi dia juga jadi momen untuk naikin namanya dia dan naik sos Pasti Yogi Naikin Dan semua akun gue sih tuh makin gue Hmm Dan gue, dan bahkan ada yang terajin naikin berita gue Biasanya gue langsung suruh manager gue tuh Eh, bilang ya jangan dinaikin berita itu Oke Nah, kalo bagi sendiri tau dia dari mana kalo dia Kucing-kucing otak ya Nah, jadikan dia kan sempet jalan sama gue tuh berapa kali Iya, oh ya ya Nah, kita-kita nih kalo lagi Ya jalan-jalan kan Karena dia kan suka penceplosan ya Karena dia kan Lu liat dia ada sih om ini Nah, nah nawar gue blablabla Lu kasih harga berapa ke segini ibu Eh, ya Allah Ya Allah Nah, cuma kan lu gak ada upinya Itu cuma ngobrol-ngobrol kita ngobrol Iya, gak doang Nah, cuma dia sempet beberapa kali posisi di close train Bahwa dia Dia sempet numpang tuh di rumah gue tuh Sekarang 10 hari Sampai gue udah, udah genges banget Sampai gue bilang Lu cerita kuesan dong Kata-kata cuma mau numpang berapa hari Oh, tiba-tiba sekarang lu ngomong Sekarang 10 hari ini partemen gue gitu Parasit gitu Eh, maksud gue sekeluan lu gitu loh Gak doang, bahkan gue 5 hari gak apa-apa Tapi kalau 10 hari kan agak-agak Emang gue gak di luang Terus abis itu akhirnya Mungkin dia sekali Seket mati kali ya Karena bikin gue dari kasar Guusir dia Yang gak tau diri juga ya Gitu-gitu orang sampai selama itu Nah, terus abis itu Akhirnya yaudah Dia cari close train Dan setelah itu dia mulai posting close train dia Di iPhone Dikasih dia Apa namanya buildnya Dia tau main-main Komentar pangin membagi kode Aduh gak makan di sebulan Ih, kode gak menurut lu Kode makan Kali itu Lu kalo baca Kira-kira udah ngomong Terus siapnya Makan ke dia Ya iya Kode dari sini Nanti komentar Barang posa Iya Lanci gitu ya Lanci gitu Aduh, kita-kitanya udah lama-lama Buat ada Budi persilapan Itu udah tau lah yang begini-begini Gak Gak Tapi itu bisster apa? Bisster Ya iya Terus sekarang bis-bisster kayaknya Terus abis itu Berapa kali dia posting Oh ini lagi di Starbucks Terus ada di meja Mejanya tuh kata Pak kiki kayak gini Atasnya Gelas Starbucks Terus abis itu Sepatunya kalian siarga Dokannya LV Dua sisi Platinum Terus susahnya ngomfi Lu bakal setelah koknya kemana? Yang barang-barang Yang barang-barangnya dong Iya Yang barang Masuk gue gini Lu kalo misalkan udah jadi Mungkin udah nguncing ya Tapi simpenan Iya Lu kalo jadi simpenan orang gitu Entah om-om atau tante-tante Lu main cantik dikit gitu loh Jangan lu posting di depan boss lu Gimana sih gua lagi mau membenarkan Image-nya Mister Indonesia Di akhirnya kayaknya Kucica semua gitu Begitu-gitu yaudah Nah pas gua kasih tau beberapa kali Nih anak tuh Yaitu gak gua denger Dan bukan cuma gua yang kasih tau Banyak banget orang yang kasih tau dia Beberapa mister lainnya juga gitu Cuma dilawan lagi Dilawan lagi Jadi dari ngomongnya baik-baik Sampai harus kita terkasar Oh gitu ya Jadi sebenernya emang Ganti juga udah tau Sebenernya kalo misalnya Finansi itu adalah kucing Jadi Pengennya dilulusin Gitu 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 iya, kayaknya pasti bisa, he can handle it by himself, ito lho kepingin ga sih, selesain secara personal gitu, maksudnya duduk bareng, hadapan gini gini mau, udah ngomong sama managernya, udah mau tulis tuh, ayo kita ketemu, gue bawa kuasa ke hubung gue lalu bawa kuasa ke hubung, keakhir ga ada coba, intinya dia coba, mau itu jadi viral dan semua mister yang kontak dia itu ga dia respon oh jadi emang pengen, pengen ini aja ya? iya pengen lah ya gitu, dan beberapa mister yang bales, gue juga ternyata ribut sama dia dan antola-antola juga jadi banyak-banyak banget mister badge dia itu, iya ga seneng lah sama dia oh badge termasuknya? anak-anaknya dia itu ga seneng sama dia, karena saat kemudian udah lagu pas omong dan gue udah dibilang dari awal, cuman gue gak liat ke arah sana, sampe gue mengenal lebih jauh gitu banyak lah ceritanya, cuman menurut gue, ya udahlah, udah ketambangan yang namanya viral soalnya dia nge-DM beberapa akun pageant oh wah, rasul di up, ceritanya terus eme, jadi up, terus gue telpon dong ke akun pageant yang gue marah-marah gue bilang, kok kamu ga karir kasih sama saya dulu disitu? aku bilang, kalo saya kasar dan menjual ini, dia ngakani ya ya? ya segala macam, tapi kamu gak karir kasih sama saya nih, up, pageant yang ini ya? aduh maaf kan, maafin banget soalnya yang up, cik ini, ini nomor tampon di si up-innya aku tampon up-innya, kita minta maaf sama gue, dia beli posting, dia bilang, iya soalnya aku disuruh up sama dia beritanya, dia minta-minta tolong di up-in iya berarti yang dia panjang terkenal, iya, 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 iya wajah sugan bosip juga juga dulu, setahun setengah sering yang lalu lah ya Allah, kok berantas n médias? semua yang you even the only one iya, makanya hell di bagiannya aku kaya bingung ya Allah terus kalo, kalo takich gedahan diri gak sabar n 주님 kan, meisteri indonesia sekarang jadi short dia jadi better dan terkenal pendapatnya jadi dimana tentang peaser indonesia yang sekarang mau putut tuh, meisteri indonesia mau gua tutut mau gua habis, si bil력h hubung karena terlalu banyak drama, satu, kedua itu gak cuan, jadi tuh bisnisnya itu gak ada duitnya gak ada duitnya, gak ada duitnya mister indonesia eksistensi aja sebenernya, nah setelah, kan gue kan dulu mister indonesia kontestan setelah gue jadi pemiliknya, gue sama asabah dan gue ngobrol sama pemilik sebelumnya gue bingung ya sebelum gue bilang, mas eddin, lu ngapain sih bikin mail page? namanya itu bajuan, gue udah hitung-hitungan apa segala macem kalo putri indonesia kan dia jualan mustika lagu, jualan kolam kaling lah atau produknya jualan kakak ini kan street treatment, bengkola, apa segala macem itu banyak banget produk ini yang terkenal di sudi indonesia jadi basically putri indonesia itu menjadi brand ambassador untuk mustika lagu nah kalo mister indonesia itu apa? brand ambassador apa? gak ada, gak ada jualan moda terus cuan nya dimana? gak ada, dari orang bayar beli lisensi ya paling berapa sih? kalo elmen-elmen gitu? kan brand ambassadornya elmen jadi kan elmen of the year kan dia pemenangnya akan menjadi brand ambassadornya produk elmen kalo misalnya jangan buka kalo TV nya udah sendiri aja ya udah sendiri aja aja kita ngendors berarti kan misalnya mister indonesia itu tuh gak ada ya kan ada yang lain-lain salahnya ada yang lain soalnya yang ada juga dari pageant organisasi lagi yang kontak, mail pageant juga kontak ke order mama ini dan dia curkan sama gue memang sisi kemarin yang si organisasi sebelah ini telpon gue mau di nyumpul 10 juta karena karena katanya udah dari luar bukri gak bisa pulang gak punya duit pun beli tiket pulang finalisnya? finalis dan si nasional direkternya terus dipilalah sama siawan gue yang lama ini dia bilang gini, aduh kamu tuh jalan jatuh lu balik sama sama saya cuman karena kamu mau eksistensi dan maintain di depan instagram dan pageant terus kamu gak punya uang, kamu ngutang sana sini cuman untuk kelihatannya kesan yang kamu tuh lagi pilih dan tugas dimana-mana maka sebenernya gak ada pilihnya mendingan jadi artist gak? iya iya lah, aku jadi sedih iya iya tapi bukanya dari kalian menjadi seorang mister justru jadi promotornya para anggota karena kalo ke Indonesia jelas ya kita melihat seperti orang-orang kita kan melihat kayak beberapa kali tapi advokasi tetapi itu tuh bagus kayaknya jadilah pengguna yang berani berkabung keputusan terus kayak membawa tapi kalo cuma advokasi duang gak ada ke masukan duang gak bisa bayar kursa akhirnya ujung-ujungnya jadi meh iya gitu, susah maksudnya kita gak perlu jadi mister lah atau putri untuk kita beradvokasi waktunya orang hari emang dia jadi putri? gak dia punya following yang besar banget dia jadi viral dan sekarang dia bikin giveaway suruh bersihin lokasi yang ada sampahnya terus disuruh foto before after ada berhadiah atau make book ada 30 juta oh iya iya dulu ada instagram media itu kan ini berarti kita melakukan sesuatu atau berubah iya misalnya dari japan kan lebih baik bersih bebas sampah bener jadi kita sih sebenernya gak perlu banget jadi misal atau lu seperti itu ternyata ya kamu yang baru tau nih karena ngobrol sama gini iya jadi gak pengen tutup sih besok-besok iya jadi gak ada yang itu kan pandangan-pandangan kita di winter kan kondisi itu kan sekalian tapi kita langsung tetep jalan iya 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 Terima kasih telah menonton!